Provinsi Jawa Barat memulai kampanye Forum Internasional Presidensi G20 dengan menyelenggarakan West Java Urban 20 Talks. Isu perkotaan, pedesaan, kepemudaan, dan digitalisasi menjadi hal utama yang dibahas dalam acara tersebut. Sejumlah tokoh menjadi pembicara dalam acara West Java Urban 20 Talks yang digelar pada Kamis 24 Februari 2022 di Hotel Pullman, Kota Bandung. Forum ini merupakan salah satu engagement group dari G20 yang menjadikan isu perkotaan sebagai bahasan utama. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, selaku kocer U20, hadir sebagai pembicara dalam West Java Urban 20 Talks. Selain itu turut hadir Gubernur DKI Jakarta yang juga selaku kocer U20, Hanis Baswedan, lead kocer T20, Bambang Brojonegoro, serta ketua delegasi Indonesia Y20 Italia 2021, Putri Komarudin. Dalam acara ini para pembicara membahas sekaligus mengelaboresikan berbagai isu perkotaan dan pedesaan melalui perspektif kepemudaan dan digitalisasi. Forum ini juga mencoba merumuskan gagasan dan solusi tiga isu prioritas presidensi G20, yaitu peran penting pemuda kota dan desa dalam pemulihan pasca pandemi. Akselerasi inovasi teknologi, serta literasi digital, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan penguatan lapangan kerja bagi pemuda. Kesimpulannya bahwa nanti poin-poin yang jadi kesimpulan itu kan dibawa pulang lah. Kemudian jadikan kebijakan dibapainasnya masing-masing lah ibaratnya begitu ya. Bukan berarti hanya 20 negara saja, tapi karena kita memuasai mayoritas ekonomi, maka isu global warming yang mengarah pada energi terbarukan, isu akselerasi digital, isu pemuda yang mendominasi populasi masa depan, bagaimana hidup bahagia dalam kepadatan kota dan lain sebagainya. Terus tema hari ini, keseimbangan dengan desa, yang tidak bisa kita lupakan, itu sangat-sangat ditunggu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, Presidensi G20 di Indonesia merupakan salah satu kesempatan emas untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang menjawab berbagai tantangan saat ini. Ia pun menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Jawa Barat untuk menjadi tuan rumah tiga private G20, yaitu Forum Urban 20 atau U20, Think 20 atau T20, dan U20 atau White 20. Intinya kalau dari Jawa Barat, kami sangat bangga ya, karena Presidensi G20 ini kan 20 tahun sekali, kan diurut kira-kira begitu. Jadi kebetulan pas Presidensi G20, Presidennya Pak Jokowi, Gubernur Jawa Baratnya saya, dan Gubernur DKI Pak Anis, ya sudah, ini jadi sejarah kira-kira begitu. Makanya kita harus jadi tuan rumah yang sangat baik, berkesan, dan saya yakin Indonesia mampu. Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan selaku Coach RU20, menyatakan akan terus mendukung dan menyukseskan berjalannya Urban 20. Ia menyebut ada enam isu perkotaan yang telah disepakati untuk dibahas pada Urban 20, yaitu pemulihan ekonomi, pengembangan huni yang terjangkau, energi terbarukan, mobilitas penduduk, kesehatan mental dan ketahanan pandemi, dan masa depan pekerjaan. Jadi Urban 20 juga, yang nanti akan kita sama-sama jadi Coach RU, pada saat pertemuan akhir, itu sudah ada preliminary percakapan. Nah, ada beberapa tema yang akan dibawa, yang kemarin disukankan. Satu, misalnya pemulihan ekonomi itu semua. Economic recovery for all. Di garis bawah itu, jangan hanya pemulihan ekonomi, tapi pemulihan ekonomi untuk semua, memastikan yang mikro, yang ultramikro terbawa. Kemudian, untuk kawasan perkotaan, itu berbicara tentang pengembangan hunian yang produktif dan terjangkau. Karena di perkotaan ini, diperkirakan Indonesia saja 2050, itu 75 persen dari penduduk Indonesia akan berada di kawasan perkotaan. Nah, ini contoh, enam inilah yang nanti akan dibahas dalam working level, di tingkat teknis, yang kemudian nantinya, menjadi rekomendasi-rekomendasi untuk disepakati bersama di dalam pertemuan Mayor Summit. Diharapkan Urban 20 bisa menghasilkan solusi yang bisa menjawab berbagai tantangan, termasuk untuk bersama-sama bangkit dari pandemi. Sesuai dengan tema presidensi G20 tahun ini, yang di Recover Together, Recover Stronger.